Hello people with the spirit of learning Jadi pada video kali ini kita akan coba untuk Menginstalasi software-software yang digunakan Atau tools yang digunakan Ketika kita ingin bekerja dengan Vue.js Atau Vue JavaScript Framework Oke Nah disini yang pertama adalah Kalian perlu menginstal Code Visual Studio Tapi jika kalian saat ini menggunakan Sublime atau Intelligent Idea Itu gak masalah Tapi saya merekomendasikan Menggunakan Visual Studio Karena di IDE ini Terdapat banyak sekali Plugin-plugin yang bisa kita gunakan ketika Mendevelop suatu Aplikasi menggunakan Vue.js Jika kamu lihat disini ada namanya Vature Jadi ini cocok sekali ketika kita ingin Mendevelop menggunakan Vue.js Oke Jadi kalian langsung download aja Lalu yang kedua disini adalah NPM Nah Kalian bisa pergi kepada Node.js Ords Lalu disini ada download ya Lalu kalian bisa install aja Dan saya disini sudah menginstal ya Jadi untuk melihat apakah sudah berhasil di install Itu bisa disini kita cari NPM version Oke Jadi saya menggunakan versi 6.10.3 Oke Jika kalian buka command Atau kalian buka terminal pada laptop kalian Dan kalian tulis NPM V Tapi tidak tersedia Berarti kalian perlu menginstal Node Package Manager terlebih dahulu Jadi kalian silahkan download aja Setelah itu di install ya Seperti biasanya Nah ketika kita ingin menggunakan Vue.js Disini kita bisa langsung get started ya Jadi sebenarnya kita juga bisa Langsung menggunakan SRC atau CDN Untuk menggunakan Vue.js Tapi disini kita akan menggunakan Vue.js Vue.js Untuk melakukan instalasi Vue.js Nantinya Oke Jadi tidak perlu khawatir lagi ya Tapi jika kalian Ingin langsung uji coba Kalian bisa menggunakan CDN dari Vue.js ini Oke Jadi sebenarnya ini sangat mudah sekali ya Kalian tinggal copy aja Oke Lalu pada Visual Studio Code Kita bisa bikin folder baru Lalu kita simpan kepada bagian desktop Disini kita beri nama Misalnya Vue.js Oke Setelah itu kita beri Dengan index.html Nah Disini kita bisa bikin Basic dari HTML ya Yang dimana kita akan Menggunakan Vue.js ini Pada dokumen HTML Oke Lalu kalian letakkan saja seperti ini Oke Setelah itu kalian bisa lihat disini Ada div id app Copy Lalu kita tulis disini ya Lalu setelah itu Ini untuk bagian javascriptnya Kita copy Lalu disini kita bikin Script Tipe Nah seperti ini ya Lalu di dalamnya baru kita masukkan Seperti ini Oke Lalu begitu kita jalankan Coba double klik aja Dia langsung Seperti ini Nah Begitu kita Rubah pada bagian datanya ini Misalnya Femula Vue Oke kita simpan Lalu kita refresh lagi Dia akan berubah menjadi Femula Vue Jadi ini adalah Contoh sederhana Ketika kita menggunakan Vue.js Untuk tampilan frontend Yang dimana kita bisa Melakukan Manipulasi data Menggunakan DOM Oke Atau data object manipulation Yang tersedia pada Javascript Oke Nanti selanjutnya Kita akan lebih bahas Kita akan bahas Lebih dalam lagi Dan juga lebih advance ya Karena kita tidak akan Menggunakan seperti ini Kita nanti akan menggunakan NPM Untuk melakukan Develop Kepada Vue.js ini Oke Terima kasih dan sampai jumpa Pada video selanjutnya